Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ultimat Di video ini kita akan belajar Melengkapi kuadrat sempurna ya Dari sistem seperti ini Oke simak terus sampai selesai Biar lebih paham Sebelum kita mulai simak dulu intronya Oke kita mulai Mengesaninya yaitu Melengkapi kuadrat sempurna Langkah pertama kita keser sini ya Yaitu yang disebelah sini Kita munculkan variable X semua Sehingga yang tidak variable X Kamu pindah ke sebelah kanan Sehingga akan berubah menjadi 2 X kuadrat Ditambah X sama dengan 10 Kemudian berikutnya Disini kan masih berupa 2 X Harus berupa hanya 1 X Maka ini kamu bagi dengan 2 Nah gini Sehingga kalau kita bagi dengan 2 Akan muncul yaitu X kuadrat plus setengah X Sama dengan 5 Gini ya lah Kita lengkapi kuadrat sempurna Yaitu dengan cara ini tadi Kuadrat sempurna Itu kan berupa AX kuadrat AX kuadrat ditambah BX Ditambah C sama dengan 0 Biar muncul C C itu adalah setengah dari B kuadrat Berarti disini juga kita munculkan C Ini kan adanya A, B, dan C nya belum ada Berarti E kuadrat ditambah setengah B Kemudian ditambah dengan setengah kali B Berarti setengah kali setengah kuadrat Sama dengan Yaitu 5 Karena disebelah kiri ditambah dengan seperti ini Maka sebelah kanan juga kita tambah Berarti ditambah Setengah kali setengah Pangkat 2 Ya kanan kiri kita tambah tadi Nih Nah itu kita buat Nah ini kan bisa kita rubah menjadi Yaitu A Ditambah B kuadrat Ya AX ditambah B kuadrat Sehingga ini bisa kamu olah menjadi X ditambah setengah Pangkat 2 Sesuai dengan ini A nya kan 1 B nya adalah setengah Nih Oke gitu ya Sehingga kita olah Ya kita lihat disini kan Oh iya C nya 1 per 4 Berarti sama dengan 5 ditambah 1 per 4 kuadrat Sehingga berarti X plus 1 per 4 Dari C ya tadi Maaf ya C Ini adalah C Maka H kuadrat Hasilnya kita kuadratkan 5 ditambah 1 per 16 Kita samakan penyebut X ditambah 1 per 4 kuadrat Sama dengan 80 Ditambah 1 Dibagi 16 Berarti X ditambah 1 per 4 Karena ini kuadrat Bindah sini jadi akar Plus minus Akar 81 per 16 Sehingga X plus 6 Per 4 Yaitu Akarnya 81 adalah 9 Akarnya 16 Adalah 4 Plus minus Nah gini Sudah bentuk seperti itu Tinggal kamu ambil Positif dulu Berarti kita ambil X ditambah 1 per 4 Sama dengan 9 per 4 Berarti X saja Berarti 9 per 4 Per 4 Dikurangi 1 per 4 Yaitu X sama dengan 8 per 4 Atau 2 Kita ambil yang negatif X ditambah 1 per 4 Sama dengan 9 per 4 Atau min ya Min 9 per 4 Kita pindah Berarti X sama dengan Min 9 per 4 Min 1 per 4 Yaitu Min 10 per 4 Ataupun Min 5 per 2 Nah gini Maka nilai faktornya Atau nilai Koefisien ketemu Ataupun Bisa Kamu gunakan Juga Berupa Pemfaktoran Nah gini Karena sini 2 X berarti Kamu buat Ini 2 X Sini X 10 itu Adalah Kalau enggak 5 Kali 2 Ya 2 Kali 5 Oke Plus min Yang besar adalah Plus Yang kecil adalah Min Untuk ngeceknya Tinggal kamu cek Pinggir-pinggir 5 kali X Adalah 5 X 2 kali Sini Adalah Min 4 X Ditambah 5 X Ditambah Min 4 X Adalah Plus X Atau Plus 1 X Sehingga kan sama Berarti Betul Kalau ini kamu jumlah Kok berbeda Berarti faktor kamu keliru Tinggal kamu ambil nilai X Berarti 2 X Plus 4 Sama dengan 0 2 X Sama dengan Min 5 Dan X Sama dengan Min 5 per 2 Yang satunya X Min 2 Sama dengan 0 Sehingga X Sama dengan 2 Maka Jawaban juga sama Oke Sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya